Selamat siang Indonesia, yuk kita jalan-jalan ke Klaten, Jawa Tengah, tepatnya Sungai Gejikan. Bukan hanya bersih, sungai ini juga jernih dan instagramable, lho good people. Ribuan ikan jenis nila memenuhi Sungai Gejikan yang terletak di wisata dan resto Watergong. Berlokasi di dekat persawahan Desa Ponggok, Polan Harjo, Klaten, tempat ini ramai dikunjungi para wisatawan. Ya, tentunya mereka ingin bersuaf foto dan menikmati gemerisik air yang dipenuhi ikan. Saya tahu tempat ini dari teman saya yang ada di Instagram, soalnya sering mengikuti seperti Instagramnya Dolan Klaten seperti itu. Di sini soalnya ikannya banyak, terus saya juga suka ikan ya, terus tempatnya juga teduh, sejuk, bisa untuk refreshing. Dulunya sungai ini dipenuhi sampah. Namun, berkat pembersihan dan penataan dengan baik selama 6 tahun, sungai ini kembali jernih dan kini menjadi tujuan wisata. Aliran sungai sepanjang 100 meter dibagi menjadi 3 petak untuk budidaya ikan. Dengan lebar 5 meter, 1 petak bisa menghasilkan 20 ton ikan nila saat panen. Tujuannya bukan ide ikannya, tapi pemikiran saya adalah sungai ini harus ada kegiatan. Kalau di sungai tidak ada kegiatan, akhirnya kotor. Nah, kebetulan paling cocok adalah ikan ya, kita kasih ikan gitu aja. Tapi utamanya adalah supaya di sungai ini ada kegiatan. Sudah saya bangun 1,7 miliar, kalau tidak ada kegiatan, hancur sungai ini. Saat ini, pengunjung bisa menikmati sungai jernih dengan penuh ikan secara gratis. Tidak hanya warga sekitar saja, banyak juga yang datang dari luar kota untuk habiskan waktu bersama keluarga. Tak perlu takut kalau lapar menyerang. Di sini, Anda juga bisa memesan anekan menu masakan ikan di restoran Watergong. Good people, pengunjung tetap harus menerapkan protokol kesehatan di sini dengan memakai masker dan mencuci tangan. Angga Eka melaporkan untuk NET.